Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat luar biasa, tentang seorang petinggi partai anti-Islam yang mendapatkan hidayah dan akhirnya memutuskan untuk mengucap syahadat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tak terduga. Mari kita simak kisah inspiratif ini dengan penuh rasa syukur. Perjalanan hidup seseorang tidak ada yang tahu. Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana seseorang yang dulunya sangat menentang Islam, bahkan menjadi bagian dari partai yang berideologi anti-Islam, akhirnya mendapatkan cahaya hidayah. Kisah ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah SWT yang membuka pintu hati siapapun yang dikehendakinya, meskipun sebelumnya mereka begitu jauh dari Islam. Bagaimana bisa seorang yang dulunya keras menolak Islam akhirnya tunduk dan mengucapkan kalimat syahadat? Saksikan perjalanan spiritual yang penuh makna ini. Judul, Kisah Petinggi Partai Anti-Islam Dapat Hidayah Dan Mantap Ucap Syahadat. Inilah kisah petinggi partai anti-Islam asal Belanda, Arnold van Don, dapat hidayah dan mantap ucap dua kalimat syahadat. Mantan politikus sekaligus ex-anggota terkemuka partai kebebasan PVV milik Getwilders ini sekarang menjadi muwalaf yang taat, bahkan kerap menyebarkan ajaran agama Islam di negara asalnya. Sebelumnya sebagai politikus yang kritis terhadap Islam, Arnold van Don bersama PPV kerap menyebarkan propaganda kebencian serta isu Islamofobia di seantero Belanda. Bahkan, dia sempat terlibat dalam pembuatan serta penyebaran film, Fitna, yang menghina Nabi Muhammad SAW dan memicu kemarahan umat Islam dunia. Lantas, apa yang membuat Arnold van Don mantap masuk Islam? Dilansir kanal YouTube AP Astronaut, Arnold van Don terlahir dari pemeluk agama Kristen yang taat. Dia mengaku dulu memiliki prasangka buruk terhadap Islam seperti pandangan masyarakat negeri barat lainnya, menurut dia kala itu, Islam kejam, selalu menindas wanita, teroris, dan lain sebagainya. Ketika diajak Getwilders untuk membangun partai bersama, dia pun tertarik hingga akhirnya resmi menjadi anggota. Di sisi lain, Arnold van Don juga menjadi anggota Dewan Kota dan hak karena menang dalam pemilihan. Setelah bergabung di PPV selama tiga tahun, Arnold van Don merasakan beberapa keraguan dalam dirinya. Banyak Muslim yang meluruskan bahwa pandangannya terhadap agama Islam adalah salah. Mendengar pernyataan itu, tentu dia tidak heran, mereka tentu berbicara seperti itu karena adalah bagian dari Islam. Setelah berada di PPV selama mungkin tiga tahun, kemudian saya memiliki beberapa keraguan. Para Muslim berbicara kepada saya, Anda salah tentang Islam. Anda salah tentang gagasan-gagasannya. Sebenarnya ini adalah agama yang sangat damai. Islam adalah agama yang bijaksana. Di pikiran saya, ya, benar. Tentu saja, sudah seharusnya Anda mengatakan itu, ujar Arnold van Don. Meski sempat tidak peduli mendengar perkataan kaum Muslimin, Arnold van Don tiba-tiba merasakan gejolak dalam dirinya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Ada sesuatu di dalam diri saya berkata, ini tidak baik, ada sesuatu yang salah. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ini, apakah Islam benar-benar jahat, kata Arnold van Don. Sejak perasaan itu muncul, dia mulai mencari tahu banyak hal tentang ajaran agama Islam. Arnold van Don membaca buku, kitab suci Al-Quran, sunnah, hadis, dan lain sebagainya. Saat itulah pandangannya terhadap Islam berubah. Dia merasa bahwa banyak hal bijaksana dan indah dalam agama Islam. Arnold pun makin giat mempelajari agama Islam. Hingga akhirnya, seorang rekan Muslim di Dewan Kota dan hak mengajaknya ke masjid. Dia sempat menolak lantaran takut banyak orang kejam dan berbahaya yang akan menyerangnya. Namun, rekan tersebut berhasil meyakinkannya untuk pergi ke masjid. Mereka pun pergi ke masjid di Kota Denha. Ketika sampai di masjid, Arnold sadar bahwa selama ini prasangka buruknya sangat salah. Kaum Muslimin justru sangat baik, ramah, bahkan menerimanya dengan tulus meski tahu bahwa dia adalah seorang anti-Islam. Bahkan, Arnold sempat diundang untuk berbincang bersama dengan mereka. Pada saat itulah dia benar-benar sadar bahwa orang Muslim tidak sejahat yang dipikirkan. Saya tak tahu persis apa yang terjadi, tapi sesuatu di dalam, sulit untuk dijelaskan, seakan berkata pada saya, ini sebenarnya adalah agama yang bijaksana. Ini agama yang indah, ini sangat damai. Ketika berada di masjid, saya benar-benar merasakan kehangatan. Saya tidak menyangkanya dan sedikit bingung, terang Arnold. Merasakan gejolak dalam dirinya, Arnold benar-benar bingung harus melakukan apa. Dia bahkan tidak tidur semalaman karena otaknya terisi penuh dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Hingga akhirnya Arnold memutuskan kembali ke masjid dan berbincang kembali dengan orang Muslim di sana. Kemudian dia mulai membaca, belajar, berbicara dengan banyak ulama dan orang Islam. Setelah melewati masa dilema selama 6 hingga 7 bulan, dia pun berpikir bahwa sesuatu yang indah telah memasuki jiwanya. Dalam proses ini, yang memakan waktu selama 6 sampai 7 bulan, saya mulai penasaran. Tapi pada akhirnya saya pikir ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini sesuatu yang indah, yang sudah merasuki jiwa saya. Dan itu benar-benar sesuatu yang tidak saya harapkan akan terjadi, namun terjadi, ujar Arnold. Setelah 2 bulan berlalu, Arnold memutuskan untuk keluar dari PVV karena merasa bahwa partai itu bukan tempat yang layak untuknya. Ini adalah langkah terbesar Arnold. Pasalnya, setelah keluar dari PVV, dia tidak bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap karena orang-orang sudah mengenalnya sebagai bagian dari anti-Islam itu. Meski demikian, dia tetap tidak peduli. Akhirnya, kekuatan batinnya terus-menerus tumbuh dan berkembang seiring berlalunya bulan demi bulan. Setelah memperdalam agama Islam, dia merasa bahwa Islam adalah jati dirinya. Hingga akhirnya, dia pun memutuskan untuk menjadi muhalaf. Makin saya membaca tentang Islam, makin saya mempelajari Islam, berbicara dengan muslim lain, makin terasa seperti, inilah saya, dan itu berakhir dengan syahadat tentu saja, kata Arnold. Sejak resmi menjadi muhalaf, dia pun berpikir untuk membantu para muslim lain di Belanda untuk menyebarkan agama Islam. Dia yakin bahwa dengan segala kekuatan Islam, para politikus serta media penentang Islam akan kalah saat melawan agama Islam. Itulah perjalanan spiritual dari seorang Arnold. Kisah ini memberikan kita banyak hikmah yang luar biasa. Pertama, hidayah itu sepenuhnya milik Allah SWT, dia memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan seseorang yang awalnya membenci Islam, jika Allah berkehendak, hatinya bisa dibalik dan diterangi dengan cahaya iman. Kedua, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Sebab, siapa tahu orang yang hari ini jauh dari Islam, suatu saat akan mendapatkan hidayah dan menjadi lebih baik dari kita. Kita harus senantiasa berdoa, agar Allah menjaga keimanan kita dan memberi hidayah kepada orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah, itulah kisah luar biasa tentang petinggi partai anti-Islam yang akhirnya mendapatkan hidayah dan mantap. Mengucap syahadat, semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat Islam dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya. Jangan lupa untuk terus berdoa agar hidayah Allah selalu menyertai kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.